SRIKER ASING PSA Semarang, Cefok Was, akhirnya pecah telur dengan mencetak gol perdenanya ke Gawang Madura United dalam melangkap pekan ke-21 BRI Liga 1 2021-2022. Namun gol Cefok Was tersebut tidak mampu membawa PSA Semarang memenangkan laga atas Madura United yang berlangsung di Stadion E. Gusti Ngurah Rai, Bali pada Jumat 28 Januari. Hasil akhir pertandingan, PSA Semarang dikalahkan Madura United yang bertindak sebagai tuan rumah dalam laga tersebut dengan skor 1-2. Kekibat kekalahan dari Madura United membuat PSA Semarang gagal menggeser perseja Jakarta di peringkat 6 plasmen sementara. PSA Semarang tetap terpatok di posisi ke-7 dengan poin 31, sementara Madura United naik ke peringkat ke-9. Kemenangan atas PSA Semarang Membuat raihan poin Madura United bertambah menjadi 25 poin. Laga antara PSA Semarang kontra Madura United berlangsung seru dan ketat sejak kick-off. Kedua tim sama-sama bermain terbuka dan menyerang. Madura United umur terlebih dahulu atas PSA Semarang melalui gol Renan Silva di menit ke-14. Berawal dari pelanggaran oleh pemain PSA Semarang sedikit di luar kotak penalti yang berbuang tendangan bebas bagi Madura United. Benan Silva yang mengambil eksekusi sukses mencatatkan namanya di papan skor lewat tendangan melengkung spetakuler. Kieper PSA Semarang, Joko Ripowo, tidak mampu mengantisipasi dan hanya mampu memandang pula melesat dras masuk ke sudut atas gawang. Tidak butuh waktu lama, Laskar Sape Kerab kembali menambah keunggulan atas PSA Semarang menjadi 2-0 pada menit ke-17. Kali ini, Albeto Gonsaves yang berhasil lolos dari jebakan offset mampu mengonfeksi umpan terusan dari Bayugatra menjadi gol. Tertinggal 2-0, Laskar Mahesha Jenar semakin meningkatkan tempo permainan dan berurang kali menciptakan skema serangan balik namun selalu kandas karena rapatnya lini pertahanan Madura United. Usaha sekuat asuhan pelatih Dragan Cukanovic dengan terus bermain menekan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-41. Kumpan tarik dari Septian David Molana yang berhasil menusuk dari sisi kiri pertahanan Madura United disambut sontekan cantik Cefak Wars di depan gawang Madura United. Sontekan striker PSA Semarang asal Jamaica tersebut gagal dipendung keeper Madura United Ongjoon 6 sehingga memangkas jarak menjadi 2-1 dan bertahan hingga turun minum. Memasuki beberapa kedua, beberapa penggantian pemain dilakukan kedua tim termasuk para pencetak gol, Cefak Wars dan Renan Silva ditarik keluar. Namun hingga peluit panjang berbunyi tidak ada lagi gol tercipta sehingga skor tetap 2-1 untuk menangkan Madura United atas PSA Semarang. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!